Halo teman-teman, balik lagi di channel VGaming Jadi di video kali ini saya ingin lanjut bahas Magic Wheel Revamp ya Jadi kemarin kan saya udah coba gacha ya 5x, 5x sampai 200x Ternyata kita masih bisa mengumpulkan 200 Magic Core Yang artinya dengan 200x gacha Ya tetap bisa mendapatkan 1 skin legend Tapi banyak juga yang request Bang, coba dong gachanya 1x, 1x Apakah bisa? Sampai 200x itu mengumpulkan 200 Magic Core Karena tidak sedikit juga dari kalian yang suka nyicil gachanya hanya 1x Nah jadi di video kali ini saya akan coba buktikan ya Tapi sebelum saya gacha, saya ingin kasih tau lagi ke teman-teman Banyak yang protes tuh kemarin di kolom komentar Katanya, loh kalau saya udah gacha di pertengahan jalan Gimana dong Magic Point-nya? Ya untuk Magic Point yang tersisa atau yang terkumpul itu Semua akan dikonversi menjadi Magic Core Jadi tidak akan hangus, tenang saja guys Misalkan kalau kalian sudah gacha di 150x Nanti kalau untuk yang Magic Wheel Refarm ini hadir di original server Maka 150 Magic Point kalian akan dikonversi menjadi 150 Magic Core Jadi tidak akan hangus ya Oke jadi disini saya punya 116 Magic Wheel Potion Ini dimulai dari 0 ya Teman-teman bisa lihat ada tulisan draw 0 ya Kita langsung gacha 1x dulu Kita lihat disini Let's go Nah langsung dapet tuh 5 guys Kita langsung dapet 5 Oh ya di akun ini ada 1 tadi ya Satunya kita abaikan saja Jadi kita dapet 5 Skip animasi biar cepat Gacha kedua Ketiga Keempat Nah dapat lagi tuh 4 kali gacha Kita dapat 5 lagi guys Sebenarnya kayaknya sih bisa sih Kalau kita meskipun gachanya 1x 1x sampai 200x ya Itu kayaknya sih bisa guys Disini 10 kali gacha Kita sudah terkumpul 15 Magic Core Artinya untung dong kalau gitu ya Ya semua masih tergantung ke hokian Karena ini hitungannya udah kayak gacha kan Kalau ada yang gak hoki ya Gak bisa mengumpulkan 15 Magic Core gitu loh Mungkin hanya bisa mendapatkan 5 Magic Core doang Soalnya sekarang jatuhnya ke gacha dia guys Ke hoki-hokian gitu loh Tapi kalau kita lihat disini ya Drop rate untuk mendapatkan Magic Core nya juga gede sih Gak kecil-kecil amat ya Ini gacha ke-20 kita lihat ya Gacha ke-20 kita udah berhasil mengumpulkan 30 Magic Core Artinya ya disini untung sih Ya kan Kalau yang di original server kan baru terkumpul 20 Magic Point Kalau di advanced server yang reform ini udah terkumpul 30 Magic Core gitu loh Lanjut ya Tapi ada juga banyak yang protes Katanya kan saya bisa mendapatkan batu ginjal di draw ke 170 kali Kalau yang sekarang harus draw 200 kali maka rungkat Ya juga ya bener Ada benernya itu tidak salah guys ya Soalnya tidak sedikit juga yang bisa mendapatkan batu ginjal di draw ke 170 gitu loh 30 kali draw udah terkumpul 40 Magic Core Lanjut lagi Cuman kalau kalian gacha 1x1 kali ya Itu dapatnya cuma 5-5 doang Soalnya di price pool ya Di price pool ini hanya ada 5 doang ya Tidak ada angka atau nominal lain disini ya Gacha ke-38 kita dapat skin Hellfire Painted skin Ke-39 dan ini ke-40 Nah ke-40 kita berhasil mengumpulkan 55 Magic Core Lumayan ya lumayan sih ini Drop rate-nya gak kecil-kecil amat juga guys Drop rate-nya besar juga sih ini Oke kita dapat hero Vex sana Lanjut Semoga saja sih bisa ya mendapatkan 200 Magic Core ya Di draw ke 200 dengan 1x1 kali ya Dan ini draw ke 50 kita udah berhasil mengumpulkan 65 Magic Core Oh ya kemudian saya punya tips hemat juga sih buat teman-teman yang mau gacha Magic Wheel ini ya Kalian bisa gacha 1 minggu itu sebanyak ini guys 10 kali kan Kalau gak salah 5 kali apa 10 sih? 5 kali ya Jadi 1 minggu kalian draw 5 kali Nah dan kalian bisa claim untuk 1 Magic Wheel Potion Untuk yang hadiah di samping ini Hadiah-hadiah ini itu kan di reset setiap minggu hari Jumat atau hari Kamis lah di reset ya Jadi kalian gak usah all in langsung dalam 1 hari Kalian bisa cicil 1 minggu draw-nya 5 kali Agar kalian bisa claim terus untuk yang Magic Wheel Potion ini loh 1 biji kan lumayan juga kan Oke ini draw ke 60 Dapatnya 85 Wah lumayan tuh banyak guys Apakah kita bisa mendapatkan 200 Magic Core Di bawah 200 kali gacha Harusnya sih bisa sih ini guys ya Harusnya soalnya ini drop rate-nya banyak tuh Lihat dapat terus kita guys Meskipun 1x1 kali tapi dapat terus ya Nah ini udah 70 kali draw Udah berhasil mengumpulkan 105 ya Baru 70 kali draw tuh Lanjut lagi Kita lihat di 80 kali draw Udah berhasil mengumpul berapa nih 80 kali draw kita udah berhasil mengumpulkan 120 guys 80 lagi 200 tuh Coba gaskan lagi guys Uh dapat hairfire lagi kita guys Bisa dapat double ya itu hairfire ya 85 86 87 88 89 Dan ini ke 90 90 masih tetap di 125 Agak udah mulai menurun drop rate Untuk mendapatkan Magic Core-nya Waduh Udah mulai menurun guys Nah dapat tuh 5 Ya 5 doang dari 10 kali gacha kita dapat 5 doang ya 100 kali gacha sudah terkumpul 130 Masih worth it sih Masih terhitung worth it lah Kita habiskan dulu untuk Magic Wheel Potionnya Nanti kita lanjut gacha pakai COA ya Sebenernya kalau kalian mau gacha pakai COA Saya saranin jangan Gacha 1 kali 1 kali Rungkat guys Kalian gachanya langsung 10 kali aja 5 kali aja Soalnya kan lebih murah harganya Oke ini udah pakai COA Harusnya kan 60 COA tuh Karena ini diskon guys ya 20% Jadi ketika untuk Magic Wheel Rifle ini Hadir juga di ori Itu bakalan di diskon juga tuh Udah 118 ini ya Nah ini 120 kali gacha Kita udah berhasil mengumpulkan 140 Oh ya saya punya botol yang gede ini Tapi harus gacha 5 kali guys Gak bisa dipecah tuh Botol yang gede tuh Kita abaikan aja lah ya Kita fokus gacha 1 kali 1 kali Gak usah gacha 5 kali langsung Karena ini juga sebagai pembuktian Buat teman-teman yang penasaran Atau buat teman-teman yang Gusar ya kan Dengan emblem Dengan Magic Wheel Rifle ini Apakah lebih worth it Apakah bisa bikin lebih rungkat Apakah harga skin legendnya Bakalan lebih mahal Udah 150 kali gacha Kita berhasil mengumpulkan 160 Ini makin banyak gachanya Makin rendah ini drop rate-nya Padahal di awal-awal tadi Kita dapet terus loh Magic Core-nya guys 160 kali gacha Dapet apa lagi nih Oh kita dapet efek recall ya Efek recall ayam Not bad 165 kali gacha Berhasil mengumpulkan 170 Ini kayaknya COAC-nya gak cukup Jadi kita lanjut pakai diamond guys Semoga mau ya Dan namanya juga kita eksperimen Membuktikan ke kalian Ya kan 180 kali gacha Terkumpul 185 Wah hampir terkejar tuh sekarang tuh Magic Core dengan jumlah gachanya Oke ini udah pakai diamond ya COA kita udah habis loh guys COA kita udah habis Ini udah pakai diamond 190 kali gacha Ini 190 kali gacha Kita udah berhasil mengumpulkan 195 191 kali gacha Bukan 190 ya Nah ini pembuktian nih ya 7 198 199 200 200 200 kali gacha Kita berhasil mengumpulkan 205 Magic Core Ya Jadi ya sama aja sih Dengan sebelum di revamp ya Cuman ya Kembali lagi ke Hokian kalian Yang bilang kalau Kalian bisa mendapatkan Batu ginjal Di bawah 200 kali draw Misalkan Ada yang dapat kemarin tuh Di 170 kali draw Ada juga yang dapat Di 180 kali draw Nah itu saja sih Perbedaannya Jadi yang untuk Magic Wheel Revamp sekarang ya Memang harus 200 kali draw Minimalnya ya Untuk mendapatkan 200 Magic Core Di sini guys Tapi di sini saya sarankan Buat teman-teman yang masih ada Magic Wheel Potion Di backpack Kalian Habiskan aja lah Gacha di Original Server ya Dan buat teman-teman mungkin Yang mau gacha pake COA Tungguin aja lah Untuk Magic Wheel Revamp ini hadir Karena ada diskon Lumayan kan Ini diskon 5 kali Gachanya itu Jadi 216 doang kan Jadi murah Diskon 20% Tapi kalau untuk Yang masih ada Magic Wheel Potion ya Gunakan aja lah Gak apa-apa Nanti untuk Magic Pointnya Juga toh Di konversi Jadi Magic Core Gitu loh guys ya Oke mungkin sampai disini aja dulu Video dari VGaming Ini dia buktinya Kalau kita masih tetap bisa Mengumpulkan 200 Magic Core Di 200 kali gacha Mau 5 kali langsung Mau 1 kali 1 kali Itu tetap masih bisa dapat Terima kasih Sudah menonton video ini Sampai selesai Jangan lupa di like, komen, subscribe Dan sampai jumpa lagi Di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax